Bursa saham Eropa juga turun tajam pada Selasa, dipimpin kejatuhan di sektor teknologi setelah investor mencermati prospek pemulihan global dan putaran terbaru laporan keuangan perusahaan. PN European Stock 600 ditutup Ancelok 1,43% menjadi 433. Saham teknologi Ancelok 3,8% memimpin kerugian di tengah kekhawatiran atas valuasi yang tinggi dan pembukaan kembali ekonomi setelah pembatasan ketat virus corona yang sangat menguntungkan sektor teknologi. Bursa regional utama juga berguguran. Investor terus memantau situasi COVID-19 di India. Pekan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa satu dari setiap tiga kasus virus corona yang baru ini secara global dilaporkan di India. Melihat saham individu, perusahaan perhiasan asal Denmark, Pandora, melejit hampir 6% ke puncak stok 600 setelah melaporkan lonjakan penjualan kuartal pertama. Berikut pemirsa data selengkapnya dari Bursa Eropa. Indeks DAX Jerman melemah 2,49%, 14.856. FTSE 100 Inggris turun 0,67% menjadi 6.923. CAC 40 Perancis turun 0,89% menjadi 6.251. Tepatung. 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 Tepatung.